Dikenal sebagai kota pahlawan, Surabaya menyimpan banyak jejak sejarah dari era Majapahit sampai kolonial. Salah satu jagar budaya ikoniknya adalah pesarean Eyang Kudo Kardono. Makam yang penuh sejarah juga mitos dan legenda. Konon, makam di Jalan Jempaka Tegal Sari ini banyak dikunjungi pejabat negara bahkan dipakai untuk bertirakat. Apa keistimewaannya? Berdasar catatan sejarah, Kudo Kardono merupakan penglima perang dari kerajaan Majapahit. Di masa pemerintahan Raja Jaya Negara, Kudo Kardono berhasil menumpas pemberontakan Rakuti. Atas keberhasilannya, sang raja menghadiahinya sebidang tanah di daerah Tegal Sari. Tempat itulah yang lalu ditinggali Kudo Kardono sampai akhir hayat. Dikenal sebagai panglima perang yang pilih tanding, Kudo Kardono juga diyakini sepupu dari Mahapati Gajah Mada. Atas dasar itulah, warga meyakini karomah kewibawaan dan aura kesaktian Eyang Kudo masih terpanjar kuat hingga sekarang. Tak jarang, peziara mempunyai maksud lain dari sekedar mengunjungi makam. Kalau orang minta umpama di sini, juga apa yang diminta, ada yang minta mau naik jabatan, iya, mau naik jabatan, jadi terbiasa terlancar, dan apa yang diinginkan bisa tercapai. Ya, itu mintanya itu lain-lain. Ada yang minta sukses untuk pekerjaan, antara yang minta pangkat, terkadang yang minta judul. Jodul juga. Tak hanya dari kalangan masyarakat biasa saja, Mbah Sumali selaku juru kunci menceritakan, pesaraian ini juga dijadikan tempat ritual beberapa pejabat pemerintah. Mulai dari jajaran menteri hingga para jenderal. Bahkan mantan Presiden RI Kedua Soeharto disebut paling sering berziarah ke makam Eyang Kudo. Ini kaitannya sama Presiden Soeharto itu apa, Mbah? Kok bisa Eyang Yudokardono ini didatangi terus sama Pak Soeharto? Mungkin masih ada kerajaan? Nah, ini bukan-bukan berapa. Karena dia itu sebagai belum dipresiden ya. Dia itu apa? Jenderal. Jenderal itu, dia itu katanya apa? Seperti ada itu, ada wasik, wisik untuk ke sini. Ada wangsi? Itu ya wangsi dari Pak Eyang Kudo. Karena di sini termasuk lambangnya ke Brawijaya. Sudah pasti itu berasal dari Soeharto. Soeharto, ya. Terus Gus Dur katanya sudah pernah ke sini. Oh Gus Dur. Iya, tapi ya gitu. Hanya apa, sebentar. Berarti pejabat-pejabat banyak kan? Banyak. Jadi makanya tahu kalau Pak Harto itu sudah pernah sini, jadi penjabat dari Jakarta itu, wih, kisirin. Mestinya kenal ikulah kacapakal. Konon, Soeharto juga lah yang memerintahkan pasarean di Pugar pada tahun 1956. Tak sekedar berkunjung, Soeharto sering terlihat melakukan semedi di atas batu bulan. Presiden Soeharto biasanya kalau dulu ke sini itu apa yang beliau lakukan, Pak? Dia ke sini dulu sunggang, langsung ke sana di Sanggarpamujan. Untuk? Untuk nyepi. Semacam? Semacam asmedi. Ketapa? Iya. Jadi sebenarnya orang yang datang ke ziarah kemakam Eyang Kudo ini tuh tujuannya itu untuk apa sih contohnya tadi Presiden Soeharto itu? Tujuannya dia barangkali untuk apa? Supaya dia tugas dengan lancar, enggak ada apa-apa. Nah gitu, jadi apa semua itu demi kelancaran. Terus kebawaan juga emang mungkin? Kalau kebawaan ini, dia kan mesti ingin naik apa itu? Jabatan laki ya, seperti itu. Di sini memang tempatnya. Tak hanya dikenal sakral dan keramat, pesarian Eyang Kudo juga masih diselimuti dengan aura mistis yang kental. Untuk memasuki ruangan, kita berjalan jongkok perlahan atau biasa disebut laku dodok. Pusara Eyang Kudo diapit oleh empat makam lainnya yang diakini sebagai keluarga Eyang Kudo. Memasuki bangunan berbentuk rumah joglo ini terlihat beberapa makam yang diakini sebagai pengawal setia Eyang Kudo. Pengalaman mistis pun pernah dialami oleh Sumali. Yang pernah saya alami, waktu itu saya jaga. Malam? Malam. Saya jaga karena masih sepi, saya tidur. Saya tidur, tahu-tahu. Seperti Eyang Kudo ini. Muncul? Muncul, itu ke saya. Terus saya di apa itu? Di itu. Di apa? Di senggol. Di senggol, di jajah itu. Disuruh bangun. Disuruh bangun. Terus saya bilang gitu, Dia bawa payung. Berarti, oh kalau gitu itu saya enggak boleh tidur. Dan lagi apa? Barangkali ada tamu. Ada tamu. Dan apa-payung itu? Suruh apa? Saya mengayomi, menjaga ini. Simpul. Simpulnya. Terus, enggak lama, kira-kira 10 menit, tamu itu banyak. Langsung? Langsung. Makanya keyakinan saya di sini itu. Karena waktu itu dikasih petunjuk. Iya, petunjuk itu. Tempati ini diakini menjadi pusat energi goyib dari seluruh area makam. Bahkan, konon sosok goyib Eang Kodo kerap menampakkan diri kepada para peziarah yang melakukan ritual semedi. Petik magisnya ada di depan sini juga ada. Di dalam juga ada. Terus di belakang juga ada. Semuanya ada. Ada. Kalau dimakam Eang Yudhulnya sendiri, magisnya apa sih menurut Bapak? Magisnya terlalu kuat di situ, Pak. Kalau kadang-kadang Eang Hentunya sendiri yang datang. Kadang ada pertemuan di situ, di dalam. Ya kumpul semua di situ. Wujudnya yang Mbak sering melihat, wujud beliau seperti apa? Tinggi besar, hitam manis, pakai mahkota kayak gini. Meninggalkan area pusara Eang Kodo, Mbak Sumali menunjukkan sebuah sumur tua yang konon airnya tak pernah kering sejak ratusan tahun silang. Di sebut-sebut, sumur ini adalah perwujudan sebuah gerbang menuju istana goyib. Mitosnya, bagi siapa saja yang bisa melihat kemunculan belut putih di dasar sumur, dipercaya akan mendapatkan keberuntungan serta terkabul semua hajat yang diinginkan. Namun bagi orang yang datang dengan niat tidak baik, maka akan ditemui sosok-sosok berwujud menyeramkan. Untuk mentiraan, ini sumur keramat. Oh ini sumur keramat? Iya, jadi orang yang sakit atau apa, itu dia kasih air. Terkadang pakai apa itu? Aqua, botol aqua, dibawa pulang. Dan dibawa pulang itu maksudnya apa? Untuk cuci muka, untuk apa? Artinya untuk mandi. Tapi tidak boleh diminum, untuk mandi saja. Mitosnya, mbak, di sini katanya ada penunggu betul ya, mbak, sumur keramat ini juga? Memang ada penunggu. Ada seperti ular, ada seperti harimau. Jadi orang yang di itu niatnya sendiri-sendiri, masing-masing. Biasanya sosok ular sama harimau itu muncul di bagian mana, mbak? Biasanya di sekitar. Ya, dari sana, kepalanya di sana. Oh, ngarah ke sana? Ngarah ke sana. Jadi melihat orang-orang itu. Saya, itu jarang kalau saya mandu. Tapi kalau orang ini mau sungkem, kalau orang itu kotor, itu biasanya ada. Seperti kalau jengking, lusak, terus ular. Tapi itu seperti acaib. Tapi orang itu kalau tahu, langsung pergi. Soalnya apa? Dia sudah kotor. Puncaknya, mbak Sumali menunjukkan area seperti pura yang dipenuhi dengan arca-arca. Kawasan penuh pohon rimbun ini disebut area Ontobugo. Disinilah para peziara melakukan ritual tapa berata atau semedi. Konon, jika pelaku ritual bertemu sosok naga emas atau antaboga, dia akan mendapatkan keberuntungan. Untuk buku. Untuk buku. Ya, itu langgobuni. Kenapa kalau disebut Untuk buku? Untuk buku karena dia itu seperti apa? Naga. Nah, ini, ini, itunya naga. Jadi orang-orang kalau di sini itu kebanyakan, mintanya itu, ya, jodoh atau belajar untuk cari hasil. Gambarannya seperti naga, tapi sama ekornya gitu. Tapi kalau tidak gitu, tidak apa-apa. Di area sini ya, Pak? Iya, di area sini. Kan anak ini yang nunggu. Ini tempat ini berarti istananya ini, Pak? Iya, istananya. Ini tempat tinggalnya ini. Makanya banyak yang cukup dari sini. Oh. Nah, ini seperti kepalanya. Waktu saya ritual di Untuk buku, saya dililit naga warna emas. Warna emas? Iya. Besar. Besar. Kadarang putri cantik, pakai gembang kayak gini, biru gitu, cantik banget. Kadarang singa. Oh, juga singa. Iya, ada di Musola itu. Mengunjungi makam atau kuburan untuk berziarah memang sah-sah saja. Tetapi, meminta sesuatu kepada yang sudah meninggal dunia, tentu bukanlah hal yang bijak. Karena sejatinya, jin dan setan akan terus menggoda manusia untuk terjurumus ke dalam lembah kemusrikan. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Terima kasih telah menonton!